Nanti, kamu kenapa sih? Kok makanya kayak orang yang males-malesan gitu? Lagi mikirin Marvel ya? Mama ini kenapa sih? Marvel-Marvel terus. Mama tuh kenapa sih selalu aja curiga sama Marvel? Dan saking curiganya, Mama juga sering marahin Marvel. Sampai-sampai Mama tuh nampar dia kan dulu. Aku tuh bingung deh. Apa sih sebenernya yang ada di pikirannya Mama? Pasti semua ini juga gara-gara Aditya. Tuh kan, Pa. Si Mati tiap dibilangin pasti kayak gitu deh. Mama juga sama. Susah dibilangin. Tapi kan juga udah pernah ngomong sama Mama. Jangan pernah bahas masalah Melati dan Aditya. Ya abis aku kesel. Orang Aditya baik kok malah diputusin. Ma. Mama suka ya sama Aditya? Ya iyalah. Udah cakep. Pinter. Kayak raya lagi. Ah, pokoknya sempurna deh. Tapi kan Melati gak suka sama dia, Mama. Emangnya kalau Aditya sempurna, Mama mau sama dia. Anggi? Iya, Bu. Nanti tolong telpon Jeng Selva ya. Emangnya ada apa, Bu? Suruh main aja kesini. Udah lama kan dia gak kesini? Kenapa sih? Ibu mau ketemu sama Jeng Selva di saat hubungan aku sama dia lagi gak baik. Anggi? Iya, iya. Nanti saya telpon, Bu. Jangan lupa ya. Iya, iya. Halo? Jeng Selva, ini Anggi. Jeng Anggi? Ada apa, Jeng? Jeng Selva diundang sama ibu mertua saya untuk datang kesini. Kalau ada waktu, Jeng Selva bisa datang, kan? Iya, tapi saya lihat dulu ya waktunya. Saya sekarang lagi sibuk. Yaudah, saya tunggu ya, Jeng. Pasti Bu Lidil lagi pengen ngobrol. Akhirnya, aku juga yang dicari. Bukan menantunya itu. Tengah-tengah enak juga ya, tidur di kosi. Aduh, padan-padah begal semua. Aduh. Loh, Mas Tony? Mas Tony tidur di sini? Iya, iyalah. Kalau aku pulang ke rumah, orang rumah bisa badan ngamuk semua. Inak, pasti kamu juga kurang tidur ya? Tapi kira-tanya, kamu seger-seger aja. Sedangkan aku, baru kerja semalam aja, badannya udah badan begal semua. Untung aja gak struk. Aku udah biasa kok, Mas. Ya udah, permisi ya, Mas ya. Aku ke tokoku dulu ya. Iya. Akhirnya apa yang aku usulin sama Papa, bisa final juga. Nama-nama orang yang ada di berkas ini. Harus siap terima kenyataan. Kalau mereka akan jadi pengangguran. Termasuk kamu, Rehan. Permisi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Tolong kamu sebarkan berkas ini ke semua depanmu. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang. Selamat siang, Pak. Loh, kok muka kayak gitu, Pak? Saya calon kuat, pegawai akan di PHK di kantor ini. Hah? Bapak tahu dari mana kabar itu, Pak? Yang ngomong siapa, Pak? Seluruh kantor ini, lagi menggosipkan saya. Aduh, gimana ini? Kalau aku maksud daftarnya juga, gimana dong? Katu kredit aku gimana? Iya, apalagi aku. Adik-adik aku pasti gak bisa melanjutin sekolah. Keterlaluan, ya. Permisi semuanya. Teman-teman, kalian sabar dulu, ya. Mudah-mudahan aja gosip seperti ini itu tidak benar beritanya. Dan untuk Pak Broto, saya doakan semoga aja seluruh dari divisi kita tidak ada yang di PHK, ya, Pak. Dan saya doakan semoga Bapak juga dikasih jalan yang terbaik. Yes, ab. Kamu tuh gak tau yang namanya sopan santun, ya? Masuk ke rohan orang kayak masuk ke hutan. Gak pake perbikiran. Ada apa? Eh, lo, kalau mikir, kalau ngakuin sesuatu, pikir dulu maksud gue. Jangan lakuin anak jidat lo aja. Pakai otak sedikit, dong. Apa maksud kamu? Lo tau gak? Lo udah bikin satu kantor nih, satu royal, ribet. Kesian tau gak mereka? Mereka mikirin, mikirin PHK lah, apalah, itu gara-gara, gara-gara lo. Pikir dong, kalau ngomongin sesuatu gimana sih, pake otak sedikit, kenapa sih jadi orang? Saya minta kamu pergi dari sini. Saya paling benci sama orang yang kerjanya cuma main-main di kantor. Dan gak pernah mikirin masa depan perusahaan. Maksud lo gue? Iya. Dan ikut. Masalah besar kayak gini. Bukan urusan pegawai biasa kayak kamu. Jadi kamu gak usah ikut campur masalahnya. Ngerti? Eh, gue emang pegawai biasa. Tapi, kalau tentang royal, dan tentang bokap gue, gue ikut campur. Ngerti lo? Emangnya kamu benar-benar yakin kalau kamu itu anak papa? Gue gak peduli. Orang mau ngomong gue anak tiri, kayak anak siapa. Lo pikir gue peduli? Enggak. Tapi gue nganggap dia sebagai bokap gue. Dan gue akan bela dia mati-matian. Lo ngerti kan maksud gue? Salpam! Salpam! Kenapa lo? Mengisal, Salpam. Gue sikat. Takut. Ada yang bisa saya bantu, Pak. Usir dia! Pak Raufel, saya harap sekarang bapak pergi dari rumah ini. Elah, lo masih kaku aja. Eh, gue juga males sekali ngeluk muka dia. Pak, bapak jangan sedih terus ya, Pak. Bapak harus yakin sama diri bapak sendiri kalau kemampuan bapak itu masih sangat diperlukan di sini, Pak. Melati. Saya minta tolong sama kamu. Kamu bicara sama Pak Dika supaya dia tidak memencet saya. Kamu kan tahu saya ini banyak tanggungan. Bagaimana saya bisa hidup kalau saya gak bekerja? Iya, Pak. Jangan-jangan kau menolak cintaku. gue mau ketemu sama lo. Sekarang gue tunggu di parkiran dekat kantor lo ya. Mau apaan sih? Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hati. Terima kasih. Ada apa ya? Kenapa kamu gak pernah berhenti membuat masalah sempurna? Saya cuma menanya saja. Kenapa Anda memphk orang-orang di saat susah seperti ini? Mendingan kamu gak usah kucampur masalah ini. Pikirin aja nasib kamu. Jangan-jangan Kamu termasuk orang yang akan dipecat Silahkan aja Tapi saya harap ini bukan karena urusan pribadi Justru saya mau bilang sama kamu Kamu harus bersikap profesional Jangan mencampur adukan masalah pribadi Sama masalah kantor Jangan-jangan dia lagi deketin Melati Karena sekarang dia tau Melati udah single Kacau Halo? Aditya, aku mau kita ketemuan sekarang ya Ada apaan lagi sih, Kay? Udah, Dit, gak usah banyak nanya Pokoknya kita ketemuan sekarang di tempat biasa Oke? Bye Hei Hei tak Ini apa lo? Lo berdua tau gak? Kayaknya gue bakal termasuk orang yang dipecat deh Loh Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Iya, tak ada malah Ya lo kan tau Selama ini gue musuhan sama Dika Tapi lo berdua gak usah ribut-ribut dulu deh Ya mungkin ini cuman feeling gue aja kali Itu anak emang keterlal Keterlambat Keterlambat Ada apa, Kay? Aditya Aku mau tau Emangnya kamu bakal nyerah gitu aja diputusin sama Melati, ha? Mau gimana? Sekarang aku udah gak bisa apa-apa lagi Aku minta bantuan sana-sini juga percuma Atau Melati tetep mutusin aku kan? Kamu tuh gak pinter banget ya jagain Melati Kalau kayak gini ceritanya Hubungan aku sama Marvel juga jadi terancam Asal kamu tau ya Sekarang aku udah pasrah Dan aku sadar Bukan aku yang bisa bikin Melati nyaman Jadi maksud kamu yang bisa bikin Melati nyaman dan Melati bahagia itu Marvel? Enggak Itu semua gak mungkin, Aditya Karena sampai kapanpun aku gak akan pernah ngebiarin Melati nge-rebut Marvel dari tangan aku Tapi emang kenyataannya gitu kan? Cuma Marvel yang bisa bikin Melati ceria dan tersenyum seperti sekarang Bila aja kamu tuh gak becus jagain tunangan kamu sendiri Aditya aku gak akan pernah nyerah kayak kamu ya Dan perlu kamu tau Aku akan ngelakuin cara apapun supaya Marvel tetep ada di tangan aku Ngerti? Marvel Taksinya lama banget ya Iya nih Lama Lagian kenapa sih? Kok kamu gak bawa mobil? Hari ini aku males banget bawa mobil Biar bisa berdua-dua nama aku di taksi ya Ihh, gear banget sih kamu Masa sih? Sumpah Ini si Ganggu ngapain lagi nelfon gue lagi? Duh Halo Fel Gue mau ketemu sama lu Sekarang gue tunggu di parkiran deket kantor lo ya Mau apaan sih? Sekarang ya Iya Go sun sekarang Sebentar ya Pasti Casey ada yang nelfon Belin Pasti Casey yang mau ngajak dia ketemuan Gak tau apa aku kalau aku lagi berdua sama Marvel Kira-kira mereka berdua jadi ketemuan gak ya? Oke Sekarang terserah lo Mau lo apa? Mau berantem? Mau ribut? Ayo Asal lo janyaktin dia lagi Kenapa? Gue gak bakal ngapain lo Gue cuma mau bilang Gue titip melatih dan lo jaga bayi-baik ya Lo mau kan? Jaga yang melatih buat gue Yang menjang mengemukka Kira-kira 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 Terima kasih.